Saya seruan untuk membuat berbagai produk pendukung Israel karena begitu bencarnya serangan mereka pada saudara kita di Palestine. Ingatlah saudaraku, kita diberitakan untuk loyal kepada sesama muslim, termasuk dalam urusan muamalat seperti jual beli. Allah Ta'ala berfirman, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara atau keluarga mereka. Quran Surat Alam Mujadilah, ayat 22 Nabi SAW sangat suka jika kaum muslimin itu maju dalam muamalat dan memiliki pasar sendiri. Rasulullah SAW menyadari bahwa Yahudi menguasai perdagangan di kota Madinah melalui penguasaan atas pasar dunia Kainuqa. Nabi SAW berkeinginan agar Madinah memiliki pasar lain yang hebat dari kekuasaan Yahudi. Rasulullah SAW lantas memasang tenda besar di tempat pati Ibn Zubayb. Nabi SAW meresmikan pasar ini dengan mengatakan, Kada suhu hukum, ini adalah pasar kalian kaum muslimin. Dan ini membuat orang-orang Yahudi marah besar. Walaupun secara hukum, boleh dan sah saja bermuamalat dengan orang kafir. Nabi SAW biasa bermuamalat dengan orang Yahudi. Bahkan ketika beliau menikah dunia, Aisyah R.A mengatakan bahwa ketika itu berjudisi beliau tergadih di tempat orang Yahudi untuk membeli makan gadun sebanyak tiga soal. Dari hadis ini, Ibn Hajar R.A mengatakan, Dalam hadis ini, terdapat pelajaran tentang Bolehnya bermuamalat dengan orang kafir selama belum terbukti keharamannya. Contoh mengenai boycott produk pendukung Zionis Israel. Pertama, hukum asal boycott produk musuh Islam adalah mubah atau dibolehkan. Kedua, terkadang hukum boycott bisa menjadi wajib atau sunnah, Terkadang pula bisa diharamkan tergantung dari maslahat dan masjadar. Ketiga, boycott ini dilakukan jika memang kaum muslimin tidak merasa kesulitan mencari pengganti dan produk yang diboycott. Yang keempat, sebaiknya boycott ini diserahkan kepada penguasa karena hal ini menyambut maslahat orang banyak. Jika semua orang angkat bicara dalam masalah ini, maka akan membuat orang awam bingung. Yang kelima, produk yang diboycott memang betul-betul diyakini hasilnya, digunakan untuk menindas kaum muslimin. Jika hanya sangkaan tanpa bukti kuat, maka ini sama sejam mengelakui kaum muslimin. Bahasanya, kita memegang prinsip mengutamakan produk muslim dengan memperhatikan empat prinsip berikut ini. Yang pertama, dahulukan cari dan beli produk beli muslim di warung beli muslim. Kedua, jika tidak ada warung muslim, beli produk muslim di warung non-muslim. Yang ketiga, jika tidak ada produk muslim, beli produk non-muslim di warung non-muslim. Dan yang keempat, jika tidak ada produk dan warung muslim, baru belilah produk non-muslim di warung non-muslim. Dengan penjelasan ini, kami berharap kaum muslimin tidak dibuat dalam masalah sebuah ikatan. Bagi yang mengelih, baiklah secara individu, silahkan. Bagi yang tidak mampu membaikkan keadaan berbagai alasan juga, silahkan. Yang penting, doa kita terus dipanjatkan pada saudara-saudara kita di Palestine. Semoga mereka segera menerima dan selamat dari kesaliman. Allahumma sabit ikhwanana mujahidina di Palestine. Fososan fi wazza. Wahkin di marahum. Allahumma alaika bel-Yahudi. Allahumma alaika bel-Yahudi. Allahumma alaika bel-Yahudi. Kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allahumma berkait dan memberi kutamai al-kubadanya. Barak Allahumma alaika bel-Yahudi. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah